Halo baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk kita semuanya hari ini kita akan melakukan pembelajaran yang mana kita sudah mempelajari sistem bilangan dari mulai bilangan desimal, giner, heksa, dan oktal setelah itu kita kemarin juga sudah memperversi dari berbagai macam desimal ke giner, desimal ke oktal, dan desimal ke heksadesimal dan sampai heksadesimal ya konversi heksadesimal yaitu konversi heksa ke desimal konversi heksa ke biner dan konversi heksa ke oktal nah untuk kali ini kita akan belajar sistem bilangan dalam bentuk lainnya ya untuk itu tolong perhatikan nah yang kita akan pelajari hari ini yaitu bentuk DCD Bineri Kode Desimal apa itu DCD? DCD Bineri Kode Desimal merupakan kode diner yang digunakan hanya untuk mewakili nilai di digit desimal saja yaitu nilai angka 0 sampai dengan 9 DCD menggunakan kombinasi dari 4 ya ini tabelnya, kalau 0 dia BCDnya 4 bit ya 0, 0, 0, kalau 1, 0, 0, 1, dan seterusnya sampai 7, 9 nah bilangan desimal pada setiap tempat dapat terdiri dari 10 bilangan yang berbeda-beda untuk bilangan binar, bentuk dari 10 elemen yang berbeda-beda memerlukan 4 bit sebuah BCD mempunyai 4 bit binar untuk setiap tempat bilangan desimal nah contoh, disini ada contoh 317 ini merupakan bilangan desimal yang akan kita BCD-kan yaitu Bineri Kode Desimal ya ini contohnya jadi kita harus mengerjakan satu-satu dari 3, 1 dengan 7 ya nah 3 ini kita harus cari dahulu yaitu hasilnya 0, 0, 1, 1, dan 7 kita bisa lihat dalam tabel yang awal tadi ya untuk mempermudah kalian sehingga hasilnya adalah 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, dan 0, 1, 1 ini merupakan Bineri Kode Desimal ya contoh lain, contoh lain disini kita bisa dari bilangan binar kita ubah menjadi bilangan desimal contohnya juga sama kita harus mengkelompokkan 4 bit, 4 bit ya ini contohnya 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, dan 0, 0, 0, 0 kita harus bagi menjadi 4 bit nah terdapat 4 kelompok seperti itu sehingga hasilnya adalah 5, 1, 7, 0 ada cara yang untuk memudahkan kalian nah ini ya kita hitung ini 1 2 4 8 nah ini cara ya mempermudah kalian dari Biner ke yang lainnya ya jadi ketika menghitungnya yaitu yang ada nilai satunya berarti 1 ini dengan 1 ini tinggal dijumlakan berarti 4 tambah 1 5 sebaliknya dengan ini ini 1 2 dapat 2 ini dari mana berarti 1 ditambah 1 2 ini ini 4 ya 4 ini berarti 2 tambah 2 4 4 tambah 4 8 contoh yang ini 1 2 maaf ya sebesarnya jelas 4 8 oke berarti yang ada nilai satunya yaitu 1, 2, 4 nah ketika kita jumlahkan menjadi 2 jadi seperti itu ya lanjut nah yang kedua ada bentuk BCO yaitu Bineri Kode Oktang merupakan bilangan pada setiap tempat terdiri dari 8 bilangan yang berbeda-beda untuk 8 elemen yang berbeda-beda diperlukan 3 bit ingat ya kalau kalau desiman dia 4 bit kalau oktal dia 3 bit nah 3 bit sebuah BCO mempunyai 3 bit binar untuk setiap tempat bilangan oktal nah ini ada contoh juga sama pengerjaannya hanya berbeda di 3 bit dan 4 bit nah ini ada 6, 3, 4 yang kita bisa selesaikan untuk cara pembuktian ya oke ini kan 1 2 ya ini 2 yang ada angka satunya ini kan 2 dengan 4 berarti 2 tambah 4 6 benar ya setelah itu ini juga ini 1 dengan 2 3 dan ini 4 sama halnya dengan bilangan dari binar ke oktal dikelompokkan menjadi 3 3 bit ingat 3 3 bit lanjutnya nah kita masuk ke dalam bentuk bch yaitu binari kode hexadecimal dalam setiap tempat dapat terdiri 16 bilangan yang berbeda beda yaitu a angka dan u huruf itu perlu diingat kembali setelah itu bilangan binar untuk 16 elemen memerlukan 4 bit sebuah bch mempunyai 4 bit binar untuk setiap tempat bilangan nah bedanya dengan desimal kalau desimal juga menggunakan 4 bit tapi dia hanya 9 tapi kalau hexadecimal dia mempunyai 16 elemen cara pengerjaannya juga sama ini kita ubah dulu menjadi binar ini ini 1 2 4 8 berarti 1 tambah 2 3 benar ya ini berapa harus diingat setelah 9 yaitu 10 berarti ini 10 dikonversikan dulu ya dan dibagi per kelompoknya ada 4 4 untuk pengerjaan dari binar ke hexa pun sama yaitu tinggal kalian mencari ya atau menggunakan cara yang cepat tadi oke lanjut nah ini ada tugas ada 3 ya bilangan ini dikonversikan dalam bentuk bch berarti dia binari kode hexa nah yang kedua 562 dikonversikan dalam bentuk dcd desimal ya setelah itu bilangan binar ini dikonversikan dalam bco atau oktal bedanya apa kalau oktal berarti dia 3 3 ya 1 2 3 1 2 3 nah kalau ini kurang berarti ditambah 0 di depan kalau bch berapa 4 jadi seperti itu ya oke terima kasih untuk pembelajaran hari ini mungkin cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati